Banyak sekali yang kemudian melihat atau membangun opini atau narasi ya bahwa tes wawasan kebangsaan ini adalah sesuatu yang dibuat untuk melemahkan KPK atau program untuk menyingkirkan orang-orang tertentu dari KPK. Bang Emrus setuju tidak dengan pandangan seperti itu Bang Emrus? Saya kalau ada mengatakan seribu persen, seribu persen saya tidak setuju itu pandangan itu. Pandangan bahwa ini melemahkan KPK itu tidak setuju ya? Tidak setuju dengan pandangan tersebut. Kenapa Bang? Boleh cerita nggak Bang? Karena menurut saya bahwa katakanlah pegawai KPK itu menjadi ASN kan itu perintah undang-undang. Kalau memang mereka tidak setuju dengan undang-undang, ya mereka ketika proses undang-undang itulah berperan di sana. Tentu apa yang dilakukan oleh teman-teman pegawai KPK tentu tidak seperti masyarakat sipil lainnya. Seperti ICW dan lain-lain. Karena mereka adalah pegawai pelaksana daripada undang-undang itu sebagai pegawai KPK. Kalau ingin mereka mewarnai isi undang-undang tersebut, sejatinya mereka di luar KPK saja. Jangan jadi pegawai di situ. Jadi karena dari konteks sosiologi ada yang dikenal dengan peran dan status. Atau status dan peran. Status mereka kan pegawai. Bukanlah status mereka adalah LSM. Atau organisasi-organisasi sosial lain yang ingin melakukan perubahan. Tetapi ketika mereka tanda kutip mengikatkan diri dalam suatu institusi, mereka harus taat dengan peraturan tentang institusi tersebut. Sama halnya dengan katakanlah dari pegawai KPK menjadi ISN, itu perintah undang-undang. Harus suka atau tidak suka. Mereka orang yang harus menerima. Karena apa? Bung Indra, bahwa tidak selamanya isi undang-undang, tidak selamanya pasal demi pasal yang ada dalam suatu undang-undang tertentu, itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi ketika diundangkan, kita harus taat terhadap undang-undang tersebut. Demikian.